selamat menikmati bendera Palestina sama bendera Indonesia dia seneng banget sama Palestina digambar kata Mami taruh di Youtube Mami kita doakan Palestina dan Gaza biar dilindungi Allah dan perangnya selesai dimerdekakan masalah kiamat itu haknya Allah urusannya Allah kapan terjadinya kita hanya berbuat baik berdoa baik apalagi untuk negara para nabi insya Allah kita mendapatkan kebaikan pula dengan niatnya baik kita atas kemanusiaan kalau bukan yang non muslim kalau yang muslim pastinya karena saudara seiman kita bacakan doa Al-Fatihah dulu ya untuk para rakyat dan warga maupun hewan yang disana ya yang ada di Palestina dan Gaza kita bacakan doa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 kita baca doa lagi buat energi kita ya kita lihat situasinya maskulin ya jangan percaya tarotnya ya guys ini hanya kartu dan jadikan ini sebagai payung percayanya dengan Tuhan masing-masing ya dan kita minta insya Allah ini 90% jadi nyata readingannya dalam kehidupan kita dan orang yang kita dealkan kita lihat situasinya maskulin trio sword wow trio sword kita lihat lagi ya wow maskulin lagi sakit hati terluka tersiksa ya dan jadi lemah ya the queen of wands page of cups two of pentacles wow the queen and the king of wands situasinya maskulin the chariots the chariots the six of wands the six of wands the king of pentacles the king of pentacles three of cups each of pentacles and the queen of swords kalau aku lihat sih dari energinya dia gak suka ngelihat kamu perbaiki diri ya dia gak suka dia gak suka kamu bangkit dia gak suka kamu apa namanya lebih spiritual dia gak suka queen of wands queen of wands page of cups two of pentacles the king of wands and the chariots six of wands the king of pentacles dan ada two of swords the queen of swords eight of pentacles three of cups three of cups and the justice oke the devil and the judgment maskulin ini sebenarnya gagal mulfon ya dia stuck stuck karena kamu energinya sudah berubah ya jadi dia masih bermain dalam kisah masa lalu yang sama ya mengulang mengulang kisah yang sama transisunya yang sama ya apalagi kamu sudah bisa ngeblok ya tentang transisu di masa lalu berusaha sebaik mungkin sekuat mungkin ya komitmennya walaupun terkadang masih ragu apakah ini keputusan yang benar atau tidak tapi kamu coba untuk fokus memperbaiki ya karma dari perselingkuhan ya entah dari kamu atau dia kalau dari pemini bisa saja selingkuh misalnya ya masalah keuangan atau ya ada pikiran yang negatif gitu ya karena kan selingkuh itu bukan hanya tentang seksualitas ya selingkuh itu ya dari mata dari pikiran ya dari hati dari mulut ya banyak hal yang bilang yang bisa dibilang selingkuh itu bukan hanya ada pasangan juga enggak ya selingkuh itu luas tapi disini kalau aku lihatnya selingkuh tentang petualangannya seksualitas jadi disini memang feminim juga merasa ya udahlah harus berikut ya harus ikut andil dalam perbaikannya juga dan feminim coba untuk perbaiki logikanya ya dengan adanya pembayaran karma ya karena hasil dari perselingkuhannya si maskulin ya dengan orang ketiganya ini mendapati suatu pembelajaran dan aku lihat memang feminim disini ragu untuk kembali ke maskulin tapi maskulin disini coba untuk meyakinkan kamu agar kamu bisa kembali lagi sama dia karena dia merasa ya dia sepadan sama kamu sekarang dia gak suka kalau kamu lebih sukses terutama dalam hal spiritual dia ingin nge-block spiritualnya kamu dengan cara ingin kembali ke kamu ingin bersama kamu kenapa karena kamu nantinya kalau sudah sama dia kan otomatis fokus ke dia dan dia butuh hal itu dia butuh spiritualnya kamu jadi dia pengennya kamu tuh fokusin buat dia aja dan ketika dia sudah mencapai kesuksesannya membuat kamu sibuk pikirin dia dia merasa happy senang-senang disini dan dia mengejar ambisinya ingin bangkit lagi tapi cara dan niatnya itu kan udah gak baik ya ke kamu gitu loh dan disini kamu juga coba sekuat tenaga menghadapi kenyataan ya kamu tahu dia akan kembali kamu sadar dan disini memang kamu merasa ya ada keraguan untuk memperbaikinya karena kamu tahu maskulin ya agak lama untuk bisa berkomitmen ya secara tulus gitu karena selalu ada rencana di belakangnya dan ini membuat ya feminim harus sibuk ya sibuk memperbaiki karma perselingkuhan ya entah dari keluarga kamu juga dari keluarganya dia atau dari dia gitu ya dari dirimu juga ya mungkin selingkuh mata pikiran hati gitu ya gitu kita mengagumi orang lain juga apalagi lawan jenis ya itu bisa termasuk selingkuh ya jadi harus diperbaiki lagi dan disini memang kamu ya mau gak mau harus menghadapi kenyataan tentang penyembuhan diri ya maskulin masih tutup buka lubang tutup gali lubang ya tentang transisunya dia makanya dia terluka disini sakit hati ya terluka dan ini membuat dia tersiksa membuat dia gak nyaman ya ditambah lagi kamu udah ragu untuk union sama maskulin kamu udah ragu mau kembali lagi sama maskulin juga udah ragu ya ya karena maskulinnya ini masih mengejar ambisi ya tentang kebebasan kamu juga pemini mencoba ya menjujurkan ya tentang kegalauan kamu dari langkahnya si maskulin gitu ya dan disini ya maskulin harus menerima kenyataan untuk memperbaiki rencana hidupnya dia sendiri terutama dalam pembayaran karma ya untuk di masa depannya dia mau karma baik atau karma buruk di masa depannya semua tergantung dari perbuatannya dia yang kemarin dan hari ini itu akan dibayarnya nanti ya semua ada perhitungannya kok ya dari Tuhan pasti dihitung gak gak mungkin gak dihitung ada perhitungannya dan dia harus bisa kuat tenaga kuat pikiran ya untuk bisa mengimbangi pembayaran karma tapi dia sifatnya masih narsis ya masih ego aku ngeliatnya kita lihat real swordnya tuh ya trio swordnya ada the hermite clarify please trio sword dia belum bisa move on sama kamu ya sebenarnya banyak hal yang harus dia terima kenyataan ya tentang kehidupannya feminim yang sudah banyak berubah ya terutama lebih dewasa lebih spiritual jadi harus menerima kenyataannya 3 of sword the king of sword kamu bisa berjaring dengan air sign virgo or water sign dan juga fire sign ya atau dengan earth sign juga ada 5 of wands oke dia sakit hati karena ya dia harus berdebat dengan dirinya dia sendiri ini menjadi konflik batin ya dari pikiran logika dan ke spiritual gitu ya ini membuat dia banyak drama dalam hidupnya jadi ya dia coba untuk bisa mengontrol dirinya sebenarnya gitu loh tapi malah sakit hati ditambah lagi wow dia udah sulit untuk menggenggam kamu kamu atau memikul kamu kenapa karena kamu nya sudah berkomitmen untuk mencintai dirimu sendiri membahagiakan dirimu sendiri ya dan udah berkomitmen untuk berdamai ya kamu kamu terus perbaiki diri kalau aku disini yang membuat dia gak suka kamu kalau udah komitmen satu pasti terus menerus apalagi itu untuk kebaikan dia tau itu pasti kamu lebih fokus ya udah satu gitu itulah yang membuat dia ingin menguasain kamu lagi hati hati ya maskulin ada yang mencoba melalui alam bawah sadar ya dengan apa namanya dengan ilmu hitam hati-hati atau fitnahan hati-hati jangan sampai kamu terpancing ya dari apapun yang dia pamerkan ya jangan terpancing dan kalau bisa kamu ngeblok dulu ya blok dulu nih komunikasi dengan dia jangan berharap dia jangan berharap kamu hubungi dia dulu jangan oke kita lihat page of cups nya ya page of cups please show me page of sword dia mantau kamu itu ya seven sword dia mantau kamu dia stalking kamu itu dia gak bisa lepas pandangannya tentang kamu ya terutama kamu udah mulai enerjik sudah mulai menarik ini yang membuat dia ya ingin nguasain kamu lagi itu ya karena dia mengalami kehancuran pembayaran karma dari perselingkuhannya dia semuanya berantakan terutama kesehatannya dia juga ini mengalami kehancuran oke kita lihat two of pentacles the night of pentacles the night of ones disini juga maskulin ragu untuk memperbaiki kekamu karena dia masih ya masih menjalani petualangan hidupnya dia ya terutama tentang perselingkuhan kesenangan sesaat makanya ya dia masih ambisi tentang kebebasannya dan dia coba untuk menangkan segala hal itu bisa dengan cara serakah dengan cara isu yaitu fitnahan atau dengan cara berselingkuh dan juga dengan cara ilmu hitam ya telur gendam ataupun pelet hati-hati karena maskulin ini merasa sanggup untuk bangkit lagi padahal sebenarnya dia harus memperbaiki karmanya dia harus memperbaiki karmanya disini maskulin kamu udah tahu nih tanggung jawab kamu berat ya dan kamu udah tahu kalau kehidupan kehidupan kamu tuh hanya untuk sesaat aja dengan orang-orang disana di luar sana tapi kamu tetap memikul sifat childismu ini yang harus kamu perbaiki sih kalau kamu mau menangkan hatinya feminim ya dan kembali dengan feminim ya kamu harus perbaiki sifat childismu perbaiki cara bertarungmu kita lihat six of ones kamu harus fokus dengan apa tujuan kamu untuk sukses ya karena kalau kamu gak ada tujuan dengan jujur dan yang gak ada manfaatnya sukses kamu untuk banyak orang ini akan keblok ini akan keblok malah yang ada feminim yang makmur yang sukses ya aku ngeliatnya disini ya kamu marah feminim sudah ragu untuk kembali ke kamu bahkan menjujurkan perasaannya dia kalau kamu sudah menduakan dia mendigakan ya mengkhianati entah itu secara fisik seksualitasnya ataupun secara materi ya tuh yang ada kamu sakit hati lagi kita lihat lagi 2 2 of 6 of cups 5 of sort 2 of cups feminim disini sebenarnya udah ngeblok tentang komunikasi dan spiritualnya ke kamu ya tapi kamu nya gak nerima makanya kamu coba cari jalan lain untuk bisa komunikasi lagi dengan feminim aku ngeliatnya disini maskulin coba untuk perjuangkan kembali walaupun sia-sia ya tapi dia tau feminim masih menyimpan rasa cinta kita lihat age of pentacles oh age of pentacles and the tree of pentacles the emperor maskulin aku ngeliatnya disini ya kamu harusnya lebih komitmen ya karena ya feminim udah menyatakan ragu kembali perbaiki sama kamu salah satunya kamu masih berdominasi untuk bisa mengontrol hubungan triparty terutama yang menghasilkan keuangan ya materi jadi kalau yang menghasilkan keuangan ya kamu akan terus jalan cintamu bukan hanya dari ketulusan cinta tapi dari materi ya ini yang harus dirubah mindsetnya kamu ya mindset kamu kalau kamu melihat sesuatunya dengan materi otomatis itu akan itu akan menghancurkan kamu sendiri lagi aku melihatnya oke dan disini aku melihatnya memang kamu coba untuk fokus memperbaiki karma memperbaiki cara kesenangan kamu ya feminim jadi kayak ya kamu gak mau bersenang-senang berlebihan ya takut karmanya nanti ya ada aja ujiannya gitu sesuatu yang berlebihan juga gak bagus ya maskulin kecewa ini tapi gak bisa diungkapkan ke kamu makanya dia selingkuh terus ya seven 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 guys ya dia harus kuat dia harus berani ya untuk mensukseskan karmanya dia nih bisa sampai tujuh tahun atau tujuh turunan ya disini ada yang mencoba jalan pintas ya untuk rujuk juga ada yang menjalani pintas untuk karirnya karena ada yang mau dipecat ya kenapa karena feminim disini sudah fokus belajar tentang menanam kesabaran terutama dalam 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 spiritual untuk meraih kesuksesan ya semuanya butuh waktu dan processing ya disini seven of pentacles itu kan seseorang yang menanam harapan dan rajin memupuknya merawatnya jadi kalau rajin memupuk dan merawat otomatis ya tumbuhan itu akan tumbuh subur gitu loh apalagi dengan ketulusan ya makanya maskulin ini iri melihat ketegarannya kamu keberaniannya kamu kita lihat devilnya ya kok kamu bisa tegal kok kamu bisa berdiri sendiri sekarang tanpa dia dia bingung kok kamu bisa berkata tidak sekarang dia bingung itu ya three of ones hati-hati ya itu page of cups oh guys i'm not believe this first but this is happen kok tadinya gak yakin nih feeling gue tapi kok dikasih ya kartunya sama lagi the devil guys the devil so carefully ya feminim ya carefully dia sakit hati banget dengan ketegasan dan kemampuan kamu sekarang terutama dalam memutuskan sebuah masalah ya mengimbangi dengan cara logikamu dan spiritualmu dalam menyelesaikan masalah dia iri banget dia sakit hati karena dia gak punya kekuatan dan keberanian kayak kamu ya ketika dia tidak bersama kamu sebenarnya dia lemah ya dia kuat itu karena energi kamu ini hati-hati ya maskulin ini ada rencana dia memperbaiki dia mempelajari tentang apapun yang ditanam oleh feminim dia dendam dia iri ya aku ngeliatnya dan dia pengen balik lagi ke kamu tapi ya dengan niatannya yang gak baik hati-hati untuk kepentingan dia sendiri tuh ya the king of pentacles the king of pentacles hati-hati ya untuk feminim jangan mudah terkecoh ini ini kalau udah devil sama water devil sama sword ya devil sama fire itu udah gak baik sih ambisi emosional dendam oke hati-hati ya feminim tetap jaga diri ya kita lihat dengan oracle nya ya itu anakku yang gambar palestina si rilin kemarin dia ulang tahun guys yang ke 10 tahun doain ya semoga dia menjadi anak yang soleha pintar sukses dalam agama dan juga pelajaran duniawinya menjadi anak yang ahli sedekah dan tidak iri dengan kehidupan orang lain menjadi anak yang tawadu oke kita lihat happy birthday happy birthday happy birthday rilin sama tulang tahun ya anakku ya sehat selalu semoga jadi ranking satu di sekolahnya kita lihat situasinya maskulin the runner the camera the camera the grill with a snake and the chaser soulmate wow the grim reaper the gas lightening lightening wedding ring wih oke ini udah cukup jelas banget maskulin udah ada yang nikah dengan pasangan yang NPD narsis banget dan ya maskulin ini membandingkan kisah lamanya dengan orang yang dia jalani sekarang disini maskulin coba untuk lari ya dari pandangan masa lalu sebenarnya move on dari kamu gitu tapi malah ngembalikan kamu nih ya dia pengen move on dari kamu tapi malah ngembalikan dia ke kamu jadi udah jelas nih tadi nih feeling gue orang yang nikahin sekarang dia mengaku-ngaku sebagai soulmate ataupun twin flame-nya padahal itu palsu ya jadi banyak ujian yang akan maskulin hadapi jalani ya jadi kayak dia tuh malah lari ke dalam kehidupan yang penuh dengan masalah sekarang ya bukannya memperbaiki ya tapi malah masuk larinya malah masuk ke dalam kehidupannya dia yang penuh masalah dengan orang yang dia jalani sekarang ya addictions jadi jadi ya maskulin ini pura-pura mengejar mengejar feminim dan orang ketiga ya padahal semuanya hanya untuk obsesinya dia aja oke the runner codependence relationship fear of intimacy listening to ego ini egonya gede banget dia coba untuk lari dari kenyataan tapi malah dia mendapati orang yang sepadan dengan dia egonya tinggi juga bahkan NPD lebih narsis dari dia ya yang yang coba untuk mengejar koneksi twin flames dan soulmate tapi malah cara maskulin mengendingkan masalah ataupun hubungan ini tidak dengan kejelasan ya sehingga akan banyak masalah lagi ya dengan siapapun dia berhubungan dengan siapapun dia bertemu terutama yang sudah menikah dengan dia ya sebagai orang ketiga ini penuh dengan kepalsuan ya not showing the true feelings hide personif pretend the loot and gaslighting ya ini banyak isu banget yang akan mengejar hidupnya si maskulin karena dia ketergantungan atas koneksi energi spiritual yaitu soulmate dan juga twin flames yin and yang zen balance union duality coupling and complement each other ya dia obsesi banget ini dengan energinya twin flames dan soulmate ya sekarang dia lari dari kamu malah membuat dia kembali lagi pada kisah yang sama bahkan lebih parah karena yang dia kejar saat ini ini adalah ya seseorang yang penuh dengan kepalsuan ya penuh dengan kemunafikan dan penuh dengan issue aku melihatnya trust issue ya kita lihat lagi situasinya maskulin maskulin di sini banyak kebohongan dan dia lari ya dari sebuah hubungan karena ya sudah banyak kebohongan yang dia jalani yang dia lakukan sekarang dia kepikiran nih tentang hidupnya sekarang karena banyak masalah yang dia hadapi dia lari dari kamu malah masalahnya makin banyak ya terutama tentang status dan juga tentang kehidupannya dia dia setiap malam kepikiran ya kepikiran tentang perubahan hidupnya dia di sini ya dia termakan janji manis oleh orang ketiga dan merasa dikejar oleh seseorang yang mencintai dia dengan tulus tapi sebenarnya cintanya ini palsu ya palsu dan di sini maskulin ya kusut ya stress depression gak nyaman ya karena pikirannya sekarang malah ke masa lalu ya mengenang dia merasakan koneksi twin flames itu sebenarnya ya gambarnya sebagai energi cahaya putih bersih gitu loh tapi memang kan ujiannya banyak ya dan maskulin di sini ngebatin tentang keuangan ya stress depression ya dia pusing banget ini masalah keuangan karena maskulin ini sukanya jalan-jalan traveling gitu ya dan aku ngeliatnya memang maskulin banyak ujiannya nanti terutama dengan orang ketiganya ternyata dia mengejar orang yang salah dan hubungannya sudah selesai sama kamu dan ini mengenang ya malah mengenang memorinya tentang kamu dan ini membuat dia ingin lagi milikin ditambah lagi kamu sudah sudah berdamai ya sudah menghadapi kenyataan mempercantik diri kamu bukan hanya bukan hanya fisik tapi secara spiritualnya juga gitu ya dia ingin membuka hati lagi sama kamu semua menunggu waktu yang tepat ya semua menunggu waktu yang tepat untuk kembali lagi sama kamu dan dia tahu itu tidak mudah kali ini karena kamu sudah banyak berubah terutama dalam menghadapi ilmu hitam gendam ataupun fitnahan kamu sudah tidak yang gerasa gerusok tapi lebih tenang dengan kedewasaannya kamu oke so aku harap ini bisa resyonit buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share enuski piklan channel aku laki terat ms and take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati